Setelah menyampaikan kabar baik mengenai proses naturalisasi dari Tom Hei dan Ragnar Orat Mangun, kali ini Bung Ropan juga menyampaikan kabar bahwa Martin Pahes bisa melakukan laga debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga penting. Kira-kira pada laga apa? Berikut ini penjelasan selengkapnya. Seperti diketahui sebelumnya, Bung Ropan mengatakan fokus PCSI saat ini adalah merampungkan proses naturalisasi Tom Hei dan Ragnar Orat Mangun. Proses naturalisasi dua pemain itu diharapkan rampung pada akhir Februari atau awal Maret 2024. Dengan begitu, dua pemain itu bisa diturunkan saat Timnas Indonesia menjalani laga tandang dan kandang kontra Vietnam, di match day ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Saya mengobrol dengan Pak Ketum Erik Thohir untuk menanyakan soal lanjutan proses naturalisasi sejumlah pemain. Pak Ketum mengatakan semua berproses dengan baik. Bahkan Pak Ketum mengatakan proses naturalisasi akan digenjot agar mereka dapat bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Pak Erik mengatakan pada akhir Februari atau awal Maret 2024 sudah tuntas, sehingga mereka berkesempatan tampil menghadap Vietnam. Jadi fokusnya sekarang adalah Ragnar Orat Mangun dan Tom Hei agar proses secepatnya diselesaikan baru kemudian Martin Paez. Pujar Bung Ropan Secara kebutuhan, kehadiran Tom Hei dan Ragnar Orat Mangun memang lebih mendesak ketimbang Martin Paez. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam sekelas Ragnar Orat Mangun, plus gelandang pelamboyan macam Tom Hei. Meski begitu, bukan proses naturalisasi Martin Paez tidak dikebut PSSI. Martin Paez diharapkan juga dapat bermain kontra Vietnam di bulan Maret 2024 meski peluangnya kecil. Jika Martin Paez lewat di bulan Maret, ia bisa dimainkan di bulan Juni saat bersuah Irak dan Filipina. Namun, tidak ada salahnya jika Martin Paez juga dikejar proses naturalisasinya, sehingga dapat main di bulan Maret 2024. Lanjut Bung Ropan. Tentu harapannya Martin Paez sudah tersedia sejak laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Tinggi badannya yang menjulang dan refleks mumpuninya dibutuhkan Timnas Indonesia saat bermain di kandang dan tandang kontra Vietnam. Timnas Indonesia wajib memenangkan dua laga itu demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Karena itu, menarik menantikan bagaimana kelanjutan proses naturalisasi tiga pemain keturunan tersebut. Nah, itu dia perkiraan menurut Pak Ketum Erik Thohir yang disampaikan oleh Bung Ropan mengenai potensi tuntasnya naturalisasi dari Martin Paez, serta diprediksi melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia melawan Irak atau Filipina. Lantas menurut Bofers semua, akan ke proses naturalisasi Martin Paez tuntas sesuai rencana? Silahkan tulis di komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share dan subscribe channel ini, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam Bofers!